Halo naku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. He, jangan lari-lari, nanti jatuh. Assalamualaikum. Masa bang, terus, terus. Mantap, ya ambil kiri. Masuk kakakku, halo. Masuk, masuk. He, 2000. Ya, acara agama kayak gini pun sanggup kali kalian kutip uang parkir. Alah kak, sekali-sekalinya. Nah, ayo duit. Sudah jelek duitnya, jelek juga sifatmu. Masih 2000. Kakakku, 2000 kakak. Gini lah, langsung ngasih. Larikan boy, larikan boy. Larikan, larikan. Dia ngapain? Kau ngapain dia kan? Kau tadi giniin dia loh. Kau leparin, leparin. Apa? Aku nggak ada. Eh, Marta. Kalian nggak bisa tenang. Bandel kali anak-anak inilah. Kau pun nggak besar, Marta. Kau yang bikin ribut di situ. Pulang aja kalian. Tengok. Elah nyocot. Kayak ibu yang punya mozit ini. Memein lagi ya. Yee. 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 Hei, Marta. Nggak malu kau. Kayak anak-anak kau tengok ya. Memang aku masih anak-anak kau, Lin. Buktinya aku nggak ada KTP. Hei, main lagi. Yee. Bandel kali Marta ini ah. Uko. Akimbek lah. Siapa yang lempar? Anak-anak ini memang lah. Mampus kena mamaku. Nggak ada otaknya. Orang cua pula dilempar. Siapa yang lempar tadi, ha? Siapa? Marta kau kan? Teringatku, Andai. Jadi dijual si anggun rumahnya itu. Alamak Bayo. Nantilah dulu itu Risma. Jangan kau bangsi tuh. Ah, cepat kau susun kuenya. Udah mulai ya sahanya loh. Iya loh. Ajak cerita pun nggak bisa. Heringatku, Andai. Berapa bungkus orang itu numpah kuenya? 350 bungkus. Udah copat lah Risma. Jangan bercakap aja. Ah, kau makannya lagi pula kue itu. Bekuhang nanti. Di belakang itu masih banyak lagi. Cepat, Abah. Iya loh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Udah siap kok Risma. Ih nggak tau aku loh. Kau tanya aja lah langsung sama maknya. Tapi aku dengar cerita dari orang memang dia udah hamil. Hei, MBNku Daniel. Uhang ajak. Enak kau menelpon situ ya. Cepatlah kau bungkus Risma. Kau kubayak bukan menelpon di sini. Ah, nggak kukasih nanti ya. Iya, iya wak. Andaiin aku cepat loh. Udah lama aku jampak. Pari, jam berapa bisa dimulai? Aduh, Pak. Saya tidak tahu. Ini panitia ini, Pak. Oh, iya 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 iya. Kok lama ya? Iya. Nggak mula-mula acaranya ya. Ustadznya siapa ini, Pak? Ustadznya ini, Ustadz Enak nih, Pak. Orang Medan. Tuh, saya telpon dulu ya. Ini kok belum dateng juga? Udah hampir 30 menit ini. Kok nggak aktif? Sebentar ya, Pak. Pak Erti, cemana ini, Pak? Tunggu. Ustadznya belum dateng ini. Jadi cemana nih, Pak? Nggak mungkin kita undur lagi. Tengok itu yang dateng udah suntuk kali kepalanya, Pak. Saya pun bingung. Yaudah mulai aja lah. Yaudah, saya mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang telah hadir di acara Isyamiraj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Ada pepatah mengatakan, Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak jadian. Maka dari itu, kenalkanlah diri saya ini, Imron Bukori dan saya ada pantun. Pergi ke pasar demi membeli kentang. Kentangnya habis, kubelilah tomat. Jatuh! Momentum Isyamiraj telah datang. Jangan lupa bersyukur dengan segala hormat. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang sekalian. Kita memasukkan acara pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dibawakan oleh kori kita Muhammad Fahri Husin Ramadan. Saya persilahkan. Izin ya pak? Ya silahkan. Al-Qur'an 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marta Marta Ssssssss Ada orang baca Al-Qur'an dulu Subhanallah Ini udah lambat aku udah baca Al-Qur'an itu Walaah Ih kak Sri mau kemana buru-buru Ya mau ke masjid lah nih Isra Miraj Kau mau kemana rupanya kok cantik kaya aku tengok Aku mau ke mall kak ikut kakak Ikutlah aku nih ke mall aja Yuk Ah Aduh diri Jacknya ah Udah masuk padahal Ah udah masuk nih Halo Pak Ustadz Assalamualaikum Dimana Pak Ustadz Assalamualaikum Pak RT Hah Pak Mohon maaf sebelumnya Saya tidak menginformasikan Bahwasanya saya Tidak bisa mengisi masjid di Kabung Bapak Aduh Kek mananya Kau bisa gak jadi ya Pak Ustadz Ini semua warga saya udah ngumpul loh Nah itu dia Pak RT Mohon maaf kali Sebelumnya saya gak tau Kalo itu saya ada job di hari yang sama Tapi saya gak ngecek-ngecek lagi jadwalnya Mohon maaf ya Pak RT ya Aduh Tat Maunya dari semalam lah dikabarin Masa di hari khas saya dikabarin Kalo kaya gini saya gak bisa loh nyari penggantinya Tat Iya Pak RT Sekali lagi saya mohon maaf ya Karena ya maklumlah Ustadz-ustad kampung ini belum ada manajer Untuk mengecek skedulenya Ini pun saya lagi jalan ini Ngisinya jadi ke Masjid Al Arif Masjid Al Arif Ingat ya Yaudah lah Tat Assalamualaikum Saya yakin Pasti dia dapet job yang lebih besar Makanya ditolak ya Siapa lah yang ngisi ceramah nanti nih ya Hehehe Marah nih ya Kadang panitia ini pun heran juga awak Nyuruh ceramah bayarannya cepet Mending ambil job yang lain Bayarannya lebih besar Ustadz kan juga manusia butuh makan Sadakallahul Azim Masya Allah Tabarakullah Begitu merdunya suara Fahri melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Saya ucapkan terima kasih untuk Fahri Dan acara selanjutnya yaitu kita memasuki acara Marawis Yang dibawa oleh adik-adik kita yang sudah latihan berbulan-bulan tidak ada henti-hentinya Ini dia kita sambut Marawis Pombes Pondok Besar Yeay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dek Oh Ya Pertih Ustadznya gak bisa datang Katanya ada halangan Lah ilah iloh loh Yang betul Pak Erte Jadi kayak mana ini siapa gantinya? Masa gak ada cerama? Kan itu acara yang ditunggu-tunggu Saya juga bingung siapa penggantinya Udah komenkan ajalah Walah Cemananya Marawis As действ Dulu berdiri Disini aja Terbujui Finance Cepatlah Risma, yang lamaan sih bujang ini jalan Udah cepat loh ini Wak Andai, berat kali bawa badanku Cepat Risma, cepat Iya loh Wak Andai Astagfirullahaladzim Coba mana kau jalan Risma, sampai berjatuhan kueku Kau suruh aku jalan cepat-cepat, jadi jatuh lah Udah cepat kau masukin lagi nih ya Bekurang lah ini Udah tau aku payah jalan, suruh cepat-cepat Subhanallah, sangat lucu sekali Marawis yang dipimpin oleh adik-adik kita ya Ada yang tidur-tiduran, tegeletak, ada yang lompat-lompat Gendangnya kemana, lari lagunya kemana Ya begitulah persiapan berbulan-bulan lamanya ya Tapi keberanian adik-adik kita tadi Masya Allah mantep kali Sudah tampil berani di acara Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu adalah cerama Dikarenakan ustadznya tidak bisa hadir Fari, bagaimana kalau Fari saja yang mengisi cerama Aduh bang, saya masih belajar, gak bisa bang Gak ada pengalaman untuk cerama Bagaimana ini bapak-bapak, ibu-ibu, setuju tidak kalau Fari yang mengisi ceramanya Ayo Fari, pasti kau bisa Aduh pak, malu saya pak Gak apa-apa Ayo Fari nakku Ayo Fari, habibiku Masya Allah tabrakelah, kamu pasti bisa abangku Fari, Fari, Fari Ayo Fari, Fari Iya Fari, kami mau dengar kau cerama Ayo Fari, Fari Ayo Fari, sedikit saja pun jadi yang disampaikan Rasanya tidak lengkap bila acara kita ini tidak ada cerama Betul, ibu-ibu? Betul Fari, mainkanlah Ijin ya pak ya Iya, silakan Fari Silakan Fari Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga yang menjawab lebih keras, saya doakan masuk surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laih kisah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Atas melimpah rahmat dan karunianya Sehingga kita masih bisa berkumpul di acara Isro dan Miraj Salawat serta salam Semoga senantiasa tercura untuk Nabi Besar Muhammad SAW Untuk keluarga dan juga para sahabatnya Yang telah mendukung perjuangan beliau Untuk memberi pencerahan agama bagi umat manusia Semoga kita mampu mewarisi keteladanan beliau Dan semoga kita mendapatkan sahabatnya di hari akhir kelat nanti Amin ya rabbal Amin Orang hadirin yang dirahmati Allah SWT Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada panitia Kalau misalnya ada acara Isyamirat Maulid Nabi Atau acara-acara besar di masjid Tolonglah dikondisikan aklopnya untuk ustaz Jangan tipis sekali Makanya ustaznya pun tak datang Kelas lalu Kedepannya harus kita perhatikan Kita ngundang ustaz dari Medan Amplopnya cepek Dia datang naik mobil Pergi pulang Udah cepek limpuh disininya Tak balik modal Pulang di rumah Dimarahin bininya Tapi alhamdulillah ya Bapak-bapak, ibu, ibu Ini memang udah rezekinya saya Saya yang tadi baca Al-Quran Dan saya juga ngisi ceramanya Berarti aplop saya double ya PT Pandai ya Pak Hri Cerama Iya kan Kak Suami idaman memang Fahri ini Di dalam Islam Ada namanya ibadah berat Juga ada namanya ibadah ringan Ibadah berat itu seperti membangun Makam Bukan makam Membangun masjid Membangun masjid itu Ibadahnya berat Modalnya berat Tapi ada ini ibu-ibu Yang ibadahnya berat Tapi modalnya ringan Kita bisa melaksanakan semua Yaitu berpuasa Nah puasa ini Termasuk adalah Ibadah yang berat Tapi gak ada modalnya Kenapa dibilang berat Karena bukan hanya menahan Halus dan lapar Tapi juga menahan Hawa nafsu dari diri kita Modalnya itu cuma niat Solat juga termasuk Ibadah yang berat Karena kita harus melawan Godaan setan Apalagi kalau udah Subuh Pak Tuh berat kali itu Nah sekarang ada ibadah yang ringan Modalnya juga ringan Apa itu? Yaitu mengucapkan kalimat-kalimat Allah Contohnya Kalau dapat rezeki banyak maupun sikit Harus mengucapkan Alhamdulillah Kadang ini Pak Ibu-ibu ini kok diwiritan Agak lain ini Nah Kalau nanti udah ada tajilnya Yang punya rumah masak pola Tak mengucapkan Alhamdulillah Gak ada nih Dia bilang La ila kola pula La ila kola pula Nah ini gak boleh ini Kok tau sih Faria Ya ampun Apa yang disediakan oleh Tuhan rumah Harus kita syukurin Jangan memberat-beratkan Pemilik rumah tersebut Untuk bapak-bapak pun Jangan ada lain juga Kutengok Bapak-bapak ini kadang bu Kalau melihat hal-hal yang nakjub Itu gak mengatakan Subhanallah Tapi malah bilang Anjah Ini bahaya ini Harusnya kalau melihat hal-hal yang mengagumi Itu mengatakannya Subhanallah Seperti itu Ya Mungkin Itu saja yang bisa saya sampaikan Kalau ada kata-kata yang jelek dari menurut saya Itu datanya memang dari pribadi saya pak Tapi kalau misalnya ada kata-kata yang baik keluar dari menurut saya Itu datanya dari Allah SWT Nenek-nenek naik sepeda Cake Dadah Dadah Masya Allah Tabarakallah Luar biasa kali ya Bapak-bapak Ibu-ibu Kita semua baru tahu Kalau si Fari Bisa membawakan cerama yang singkat Padut Dan juga lucu Memang masjid ini Perlu diisi dengan anak-anak muda Seperti Fari ini Pak Erte Jangan yang tua-tua Biar enggak kapu kali Dan yang muda-muda ini Pastinya tenaga Pikirannya Juga Bisa lebih Baik Daripada yang tua-tua Nah Sebaiknya Kita serahkan kepada yang muda-muda aja Yang tua-tua di belakang Untuk pengarahan Seperti itu Ferti ya Itu masukan dari saya Oke Acara selanjutnya adalah Coba Krisma Nampak hal kok Nggak cepat loh aku ini Wakan daya Ih kuenya dateng we Serbu Hei Ya Allah Astagfirullahaladzim Pelan-pelan dong Ibu-ibu Ya ampun Alamak Bayo Apa nih Risma Eh Kemana kita wandai Tunggu dulu Pak Yoh Hei Apa ini Aduh Jangan bikin kau Tunggu dulu Pak Yoh Aku makanlah dulu kue ini Laper aku Kok berpasir-pasir gini Ini kuenya aneh kali Ya Allah Ada batu di dalamnya Wih Ha Naku Mau cari rumah murah Tanya sama Betila Biar kita kenal tak sayang Maka tak sayang Tunggu yang dimarahin Marah-marah Kekau yang punya muncul ini Bang Dukung perjuangan beliau Untuk memberi agama pencerang Para hadirin yang berbahagia Pulang di rumah Dimana indinya Terima kasih Sudah lagi Sudah lagi Sudah lagi Sudah lagi Sudah lagi Sudah lagi Lumpanya memang tak bangun Dia lewat Terima kasih telah menonton